Perjuangan Pusat Pengembangan Penelitian Stemsel Universitas Erlangga akhirnya berbuah manis. Meraih sertifikat izin produksi dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom. Sertifikat diberikan langsung oleh Penika Lukito, Kepala Bepom kepada Prof. Junaidi Kotip, Wakil Rektor 4 Unair selasa 10 Desember dalam acara Dialog Nasional di Jakarta. Produk yang telah memperoleh sertifikat izin produksi dan edar ini bernama Puaskin untuk anti-penuhan. Produksi dilakukan oleh Pusat Pengembangan Penelitian Stemsel Universitas Erlangga bersama PT. Papros TBK. Pendampingan dari Badan POM sangat membantu di dalam pemenuhan standar-standar baik itu fasilitas produksi untuk pemenuhan CTOB, uji klinik, dan juga pada dokumentasi terkait dengan pendaftaran untuk di JNR. Terima kasih. Terima kasih.